Rekan-rekan Akademia, saya Usef Suhud dengan video baru. Di video sebelumnya saya memperlihatkan kepada Anda tentang bagaimana membuat sebuah, ketika kita ingin mengukur kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini baik, jadi single variable ya, tidak menghitung pengaruh misalkan kepuasan terhadap variable purchase intention atau repurchase intention, tidak seperti itu. Tapi ini lebih mengukur kepuasan konsumen satu saja. Ini saya punya satu data yang akan saya lakukan adalah, ini ritualnya ya, saya misalkan kita kepuasan konsumen kita ukur dari berbagai macam angle misalkan. Yang kita lakukan adalah menguji validitas dulu. Di sini, ini saya kembalikan dulu. Jadi saya mengambil, misalkan ini ada satu dimensi, seperti biasa ininya, started by size, saya kasih 0,4. Terus rotation, saya pakai direct oblimin 40. Oke, kalau sudah oke, lalu klik-klik OK. Nah di sini, karena tidak ada dimensi, maka yang kita pasang adalah komponen matrix yang kita ambil. Taruh di sini. Terus kemudian yang kedua, katakan saya ambil dua dimensi. Masih dimensi, ini saya kembalikan. Yang kedua adalah, misalkan ini ya, ada enam indikator. Lalu ini masih ada di sana, kita klik komponen variable, lalu copy. Lalu masuk ke sini. Ini kita hapus. Saya rapikan dulu ya. Times 0, main, lalu ininya let's say 12. Ini yang tidak perlu kita hapus. Nah, ini komponen ini disebut juga faktor loading. Nah, di sini biasanya... Ini disebut juga indikator ya. Ini mestinya... Oh, ini kita... Ini UB, anggaplah UB, ini BRG ya. Saya tidak kasih panjangnya ya. Faktor loading di sini. Terus di sini kita akan menghitung chromebex alpha. Chromebex alpha itu adalah reliability ya. Jadi kalau faktor loading, saya bikin nilainya itu 0,4. Jadi indikator yang kurang dari 0,4 itu dianggap tidak valid ya. Kalau di sini 0,7 chromebex alpha. Di bawah 0,7 dianggap tidak reliable. Caranya... Mungkin Anda sudah terbiasa. Kita pakai analyze, scale, lalu reliability. BRG sudah ada di sini. Saya... Jangan lupa statistik. Tiga item. 8, 2, 1 ya. Oh, ini saya hapus. Biar tidak membingungkan. Analyze, scale, BRG, lalu OK. Nilainya berapa? Chromebex alpha 8, 2, 1. 0,8, 2, 1. Terus di sini bagaimana? Kembali lagi. Analyze, scale, yang satunya lagi ya. Nah, ini hasilnya 8, 1, 5. 0, 8, 1, 5. Oke. Dianggap 0,7 semuanya berarti dia masuk kategori... Kategori dianggap sebagai... Reliable ya. Jadi, konstruk-konstruk ini. Artinya, si dimensi ini dianggap memiliki reliability. Dia dianggap reliable. Dapat dipercaya. Berikutnya adalah variable index. Variable index itu kita akan membuat rata-rata. Menghitung rata-rata dari setiap dimensi ini. Yang pertama dilakukan adalah klik transform, lalu compute. Ini sudah saya kasih contoh. Misalkan kita tulis variablenya apa. UB variable ya. UB variable, ini klik tanda kurung, lalu UB, kasih panah, hit panah, lalu plus, hit 0, ini variable kedua, hit panah, hit ini, seterusnya, seterusnya. Ada 4 ya, lalu kita dari smiring bagi, kemudian dibagi berapa jumlah ini. Lalu 4. Oke. Nanti kita lihat hasilnya, tapi saya selesaikan dulu satu per satu. Yang kedua, apa, BRG ya. BRG variable, ini dihapus dulu. Tanda kurung, BRG, 1, hit, plus, 2, hit, plus, 3, hit, plus, 4, hit, plus, 5, hit, plus, 6. Hit, ada 6, lalu bagi, 6. Lalu, oke. Nah, sekarang kita sudah selesai perhitungannya, kita langsung pergi ke sini. Di bawah, kita pergi ke variable view. Ini tadi yang saya bilang ya. Ini 2 tadi. Masuk ke sini, terus, kalau ini Anda mau copy, paste di sini, silahkan. Ini, variablenya juga, ini ya. Kita ambil ini. Kasih copy. Kita value-nya, kita copy, paste, disamain sama. Oke. Sudah sampai di situ. Nah, sekarang kan kita memerlukan variable index. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita hitung aja variable index ini. Begini caranya ya. Sebentar. Cucu, cucu, cucu. Kita pergi ke analyze, lalu descriptive, statistic, pergi ke descriptive. Ini, yang tadi 2 itu, pindahin ke sini. Lalu, di options ini, kita sudah punya mean ya. Saya rasa mean aja cukup, karena yang diperlukan ada garis tengah. Ini, saudara-saudara, mean ini. Tapi, lalu kita pindahkan, saya taruh di somewhere di sini. Ini. Variable index. Ini yang pertama, ini yang kedua. Terus, di sini kan tingkat kepuasaan nih. Tingkat kepuasaan ini gimana? Biasanya kita gunakan persen. Dikali 100 persen. Dikali 100 persen itu artinya 89,56 persen. Ya, kita, yang angka terakhir kita bulatkan. Yang kedua, dikali 100, 86. Oke. 86,667 berarti 67. 7 kita bulatkan ke angka depannya. Jangan lupa, ini pakai persen. Maka tingkat persen tase dari si ini seperti ini. Jadi, inilah. Nah, bagaimana? Ini apakah sudah selesai? Belum. Ya, apakah ini sudah selesai? Belum. Nah, akan kita lakukan. Ini dihapus saja. Kemudian, yang akan kita lakukan adalah kita mencari ini rata-ratanya. Ini harus ditambah, dibagi dua. Ya, jadi dari dua variable ini adalah rata-rata atau rata ya. Rata-rata kepuasan. Anda hitung sendiri. Ini ditambah ini, dibagi dua. Gitu. Ya. Gitu ceritanya. Ini tinggal dibagi dua. Nah, sekarang Anda harus mencari justifikasi. 89 itu masuk kategorinya apa? Kepuasan rendah, sedang, tinggi. Gitu rata-rata. Jadi, puas, tidak puas. Biasanya gini. Kategorinya ini saya coba ambil ke sini. Intervalnya ini saya ambil dari sini. Ups. Saya tulis di bawah sini lagi. Jadi, kalau jadi sangat memuaskan itu adalah jika 0% sampai 20%. Sangat tidak memuaskan. Ya, terus yang kedua. Tidak memuaskan. Terus ini netral. Terus di sini memuaskan. Terus terakhir sangat memuaskan. Memuaskan. Terus yang di sini nilainya 20. Sebetulnya 21. Sampai ini ya. Ini tuh ke sini. Terus yang kedua. 20. Sampai 4. Terus yang ketiga. Metral. Nanti saya perbaiki. Puas itu jika 60 sampai 80. Dan yang terakhir strongly di survive itu 80 sampai 80 sampai Gitu, cuy. Ya. Saya pindahkan ke sini. Nah, hasilnya kalau yang ini sangat memuaskan, sangat memuaskan. Nah, ini ratanya bagaimana ini intervalnya ya. Penilaiannya seperti ini. Begitu ya. So, dengan video ini Anda bisa tahu suatu produk baik jasa maupun barang itu dianggap memuaskan. Cara menghitungnya tadi, terus ini dihitung rata-ratanya, lalu dilihat rata-ratanya itu masuk kategori mana? Apakah memuaskan atau sangat memuaskan atau netral atau kayak gitu. Oke? Mudah-mudahan video ini membantu Anda. I'm sorry. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. selamat menikmati.